Pada debat ketiga calon presiden dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, politik luar negeri, dan geopolitik terdapat perdebatan bahwa ada informasi yang tidak bisa diungkap di publik dan bersifat rahasia. Komisi Informasi Pusat membenarkan bahwa di undang-undang terdapat ketentuan informasi yang bersifat rahasia. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandi Yuda mengatakan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjelaskan adanya beberapa hal yang terkategori kepentingan negara masuk informasi yang dikecualikan. Dalam debat ketiga calon presiden dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, politik luar negeri, dan geopolitik terdapat perdebatan bahwa ada informasi yang tidak bisa diungkap di publik dan bersifat rahasia. Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008, pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan, ada tiga kepentingan. Kepentingan negara ada di pasal 17, ayat A, C, D, F, dan I. Lalu kemudian ada kepentingan bisnis, ada di pasal 17, ayat B, D, dan I. Sementara kepentingan pribadi, yang termasuk informasi yang dikecualikan, ada di pasal 17, ayat G, dan H. Arya menjelaskan bahwa undang-undang KIP merupakan pedoman hukum terkait hak informasi masyarakat dan mempersilahkan para calon dan tim menjadikan undang-undang tersebut acuan, sehingga hak keterbukaan atas informasi dapat digunakan untuk kebutuhan bermanfaat sekaligus tidak merugikan.